Persidangan hari ini terkait lebih banyak dengan kasus Rumah Sakit Umi ya, di mana HRS itu diancam dengan terutama pidana yang paling beratnya adalah kasal 14 ayat 1, Undang-Undang nomor 1, tahun 1946 yang ancaman hukumnya sudah ditahu. Tadi, pendapat saya teribadi, itu tidak tepat dikenakan pada HRS. Kenapa? Karena kalau kita baca Undang-Undang itu, Undang-Undang itu untuk insan penyiaran. Karena di situ dikatakan kata kerja, jadi siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Jadi, teman-teman semua kan media-media penyiaran, kan? Nah, kenapa kemudian ancamannya 10 tahun? Karena kita tahu dampak dari penyiaran tersebut adalah luas. Kalau orang kemudian punya niat untuk menyebarkan berita bohong dan dia tujukan untuk memunculkan penelaran dengan motivasi apapun, katakanlah misalnya motivasinya perbuatan kekuasaan, motivasinya macam-macam yang kira-kira motivasinya sangat besar, bisa mengganggu eksistensi udara ini, pemerintah, penguasa, maka ancaman itu masuk akal kalau 10 tahun. Tapi jangan lupa, mediumnya dia harus insan penyiaran, dan harus melalui penyiaran, dan harus memunculkan atau menimbulkan keonaran. Jadi, ini adalah deliknya material. Ada hubungan kausalitas. Jadi, kalau perlahan-lahan soal COVID dan tidak COVID, itu ya nggak masuk. Pertama, HRS bukan insan penyiaran, ya kan? Dia tidak bukan juga menggunakan media penyiaran, ya? Kalau pun pernyataannya dimuat orang lain, orang lain yang memuatnya, bukan dia, ya kan? Lalu juga tidak jelas apakah menunculkan keonaran atau tidak. Karena keonaran itu haruslah sesuatu yang objektif. Ya, katakanlah misalnya ada ahli yang mengatakan, ya kayak kerusuhan 1998, itu keonaran. Kalau cuma perdebatan, ada orang yang demo, ya itu bukan keonaran. Karena kita harus memahami bahasanya itu bahasa yang exactly. Jadi, bukan kalau kita, waduh, waduh di dalam. Jadi, harus sesuatu yang memang menunculkan keresahan umum, yang memang secara rasional dapat dikatakan bahwa itu memang bisa menunculkan keonaran yang memisahkan kita semua rakyat. Ya, seperti kerusuhan 1998, itu bisa kita bilang keonaran. Ahli hukum tata negara Repri Harun menilai sangat berlebihan dan tak rasional. Apabila seorang terdakwa yang telah dituntut melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona atau COVID-19, juga dicabut hak-hak politiknya. Hal itu ia sampaikan sebagai ahli hukum tata negara yang dihadirkan terdakwa Habib Rizik Sihab dalam melanjutkan sidang kasus penyebaran kabar bohong atau HOAK terkait tes web virus corona di RS UMI, Bogor, IPN, Jakarta Timur, Rabu 19 Mei 2021. Sementara itu, jaksa penundut umum menolak pandangan Repri Harun yang dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak terdakwa Habib Rizik Sihab. Diketahui, Repri menjadi ahli dalam kasus penyebaran kabar bohong atau HOAK terkait tes web virus corona COVID-19 dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 19 Mei. Menurut jaksa, Repri adalah ahli data negara sehingga kurang kompeten untuk menjadi ahli dalam kasus pidana terapan. Ada beberapa ahli yang penuntut umum kesampingkan. Pertama, Repri Harun sebagai ahli tata negara, kata jaksa. Mau nanya ini, ahli tata negara. Ini kalau ada konteks, ini kan antar undang-undang nih. Ada satu undang-undang, penyedik dapat dasar hukum, satu lagi ada undang-undang saat khusus pandemi dan lain sebagainya. Saya pikir saya nggak perlu ulangi lagi ceritanya tadi. Tapi dalam konteks administrasi tata negara, itu kalau ada benturan, kontradiksi antara yang satu undang-undang, dia punya dasar undang-undang untuk melakukan itu. Tapi kalau ada undang-undang itu, melanggar hukum undang yang lain. Ini dalam konteks tata negara, bagaimana? Ya, ini sudah diceritakan, kalau secara formal ada kasus, misalnya dulu di metodologi kursi, ada undang-undang tentang komputeran kursi, dan di sisi lain ada undang-undang kursus kursi. Bahwa undang-undang ini eksis, tapi salah satu pihak mengatakan bahwa undang-undang kursi kursi, itu, itu berkentangan dengan undang-undang kursus. Padahal, bahwa undang-undang ini tidak berada pada kira-kira yang beda, tapi selawat, tapi selawat-selawat tak sama. Tapi kemudian di bawah teman-teman konstitusi, dan maklumat konstitusi menyatakan, akhirnya membatalkan pendapatan kursi, bukan karena dia berbicara tentang penduduknya kursus, karena tidak bisa menuju dengan penduduknya, tetapi emaknya yang dikunci sebuah jaringan konstitusi, itu mendapatkan penduduknya di sebuah. Setiap orang berhak atas pastinya. Kalau dalam kasus COVID terjadi harus berbicara, dan mematalkan penduduknya, kalau kita melaksanakan A, maka akan melakukan B, melaksanakan B, akan melakukan A. Kalau saya sebagai pelajar mengatakan bahwa tindakan kita harus berhasil sekali. Karena kalau kita misalnya harus memilih salah satu, maka yang harus dikunci, gambar saya kecil. Gambar orangnya kecil, gambar orangnya kecil, kira-kira memutu. Tapi kita sadar bahwa itu akan melanggar kembali. Nah, pilihan seperti itu adalah pilihan yang masih bakal ketika kemudian diperkarakan. Jadi kita bisa menjelaskan keadaan organis, atau misalnya dalam prosesan apapun, kenapa kita mengambil tindakan-tindakan seperti itu. Nah, ini juga diatur di undang-undang organisasi pemerintahan. Jadi kalau misalnya di jabat, kalau ada undang-undang yang saling bertentangan, dan dia serba salah, kalau melakukan A akan melanggar B, melakukan B dia akan melanggar A, dan tidak boleh tidak melakukan berduanya, karena itu adalah kewajiban yang sebagai pendapat publik, maka salah satu demikatornya adalah, dia harus memilih dan berkata-kata bergabung dengan hidup-hidup. Artinya, dalam kasus kontrik, bisa saja pecah berpunyataan dan kebunyataan, tetapi memakai tangan-teman orang itu beratukan, karena itu mengatakan bahwa ini sendiri, tidak mau memasangkan kemurutannya, atau dia memasangkan kemurutannya yang terpaksa mengusirkan kemurutannya. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir, Madri Sakit, dari Terdakwa. Pertanyaan yang terakhir ini, untuk Pak Hidupanakidat, Pak Hidupanakir, maupun juga Dr. E. Hakim. Itu pertanyaan terkait KUHP Pasal 216. Ini juga yang ingin saya tanya, karena tadi saya sudah tanyakan Undang-Undang No. 1, sudah selesai, Undang-Undang No. 4 tahun 1984. Sekarang soal tidak menuruti pinta atau tidak menuruti permintaan pejabat yang mengenai atau menghalang-halang tugas. Nah, pertanyaan saya satu saja. Tadi sudah disampaikan oleh saksi ahli medico-legal, bahwa Satgas itu tidak berhak untuk mengambil rekan medis, atau melakukan PCR, dan lain sebagainya, karena itu kan BIN GAS, ya. Nah, pertanyaan saya, manakala ada pejabat Satgas atau siapa saja yang dia menentu kita sesuatu yang di luar keboksinya, dan itu bukan hak dan memenangnya, kemudian kita tolak. Nah, ada seorang pasien, katakan didatang dari Satgas. Nah, Satgas ini pengen minta ke medis, pengen melakukan PCR, pasien ini menolak. Anda bukan-bukan yang berhak melakukan itu. Nah, pertanyaan saya, apakah penolakan yang dilakukan oleh si pasien tadi, penolakan yang dilakukan si pasien tadi, melanggar, yaitu Pak UHP, pasal 216, ayat 1. Apakah berarti dia dikategorikan, tidak menuruti, yaitu permintaan petugas, menghalang-halangi tugas-petugas. Ini yang saya mau tanyakan. Silahkan. Pertanyaannya itu tidak termasuk menghalang-halangi petugas, karena petugas di sini adalah petugas yang kompeten. Pertanyaan itu kompeten. Satgas dalam ini adalah kompeten. Kalau kita baca tentang petugas Satgas, dia jelas itu kompeten. Dia tidak punya kompeten sehingga melakukan hal itu. Jadi, penolakan seperti ini adalah penolakan yang seharusnya dari seorang pasien terhadap sebuah ini. Jadi, Pertanyaan ini punya hak yang mempunyai kesehatan, pasien punya KIP yang wajib. Bukan kaya-kaya, tapi susil waktu itu wajib diberikan dengan pasien yang lain. Jadi, kalau ada biaya lainnya masuk inofensif yang pentingnya masak-kaya ke teman-teman bergantung peralatan masak, keingatan masak yang seharusnya kalau kekuasaan-kekuasaan itu tidak pengen menyebut undang-undangnya dan kontek ke teman-teman yang mempunyai kesehatan. Pertanyaan yang pertama, jika dengan undang-undangnya kamu tidak meminta sesuatu dan sebagainya, harus dia akan melakukan sendiri dan sebagainya, aku dengakan, perundangan itu sudah menyebabkan. kalau mempunyai kesehatan yang lainnya, kalau sudah menggunakan masalah, penyakunan yang terkait dengan melanggar kemasalahan ini, hal yang harusnya diperlukan. Tentu tahu yang terkait dengan penanganan dengan empat yang dimukai, yang mengharapkan proses. karena dia telah mencapai urusan, profesi dokter. Jadi, profesi dokter itu sama dengan profesi hati. Makin tidak boleh tercampur oleh siapapun. Karena dia harus bertanggung jawab terhadap pasien. Profesional, dia harus bertanggung jawab terhadap sakitnya pasien. Karena dokter adalah sebagai seorang pemerintah khusus yang dia akan berupaya untuk mengingatkan pasien. Oleh sebab itu, dokter tidak boleh mencukai oleh siapapun, dengan integrasi oleh siapapun beri kesehatan pasien. Karena dia punya otonomia. Terus terkait mengingatkan pasien. Maka tidak, pasien punya hak terhadap kesekatan untuk dirinya sendiri. Agas dasar itu, berbahaya, perberatan yang dilakukan oleh pejabat tadi tidak termasuk. Terima kasih pada perberatan pejabat yang menyalahkan benar-benarnya, yang menyalahkan benar-benar itu, masuk ke ruang yang dikenal dengan tidak menggantikan proses pemakanan, wabah. Disi pasiennya sendiri tidak diartikan melawan petugas atau menyalahkan benar-benar itu. Dalam konteks itu, maka pasien punya hak untuk tolak fakta itu. Dan akulah sejuk wajib yang berkenal karena peribadi yang berkaitan mengatakan wajib untuk menolak itu. Karena apa? Karena kalau pasien sudah mengerahkan kepada seorang bapak, maka motor yang terhadap sebelumnya hal yang terkait dengan kesehatan pasien, seandainya dia harus menyerahkan, pastilah tidak akan diserahkan pendapat jabatan persangkutan. Pasti akan diserahkan dokter yang lebih dari segalanya atau rumah sakit yang rujukan yang dia akan memiliki pasien. Demi kesehatan pasien. Demi kesehatan pasien. Jadi kalau begitu, pasien dan dokter dan rumah sakit yang diri korban, sebaiknya tidak dia sebagai korban, tidaklah untuk jadikan dia sebagai bersangka dalam pasisinya. Karena apa? Seolah-olah lagi, dia adalah sebagai korban, rumah sakit juga menjadi korban, tercipta menjadi korban, berarti tindakan arufansi atau yang dilakukan oleh jadwal skorri. tercipta menjadi tercipta menjadi sakit dari selaku. Tukung ikat mesin kita beri kesempatan kepada penuntut ada pertanyaan kepada para ahli. Kalau yang sudah ditanyakan jangan diulang jadi berlarut-larut tidak selesai selesai lagi. Jangan diulis. kami berterima kasih atas kesempatan ini. Pertama, terima kasih juga kepada penyakit hukum yang terhormat untuk penciptaan ahli-ahli yang dibawa ke sedang ini. Tapi sakin yang terhormat, ada beberapa ahli yang kami berpengenang kesan pintar. Pertama, ahli Red Bull Harun sebagai ahli kata negara yang bersangkutan menyatakan ahli di bidang konstitusi sehingga karena ekala ini adalah termasuk pidana hukum pidana keelapan sehingga kami menyampingkan kepada takli dari itu. Jadi adli Red Bull Harun saudara-saudara karena saudara sehingga ahli ahli M. Rupi akan juga kesampingkan karena kekeluangan ahli di persidangan ini sudah menyarap kepada teknis dan teknis kesehatan. Kemudian ahli bahasa trans ini kami juga menyantinkan karena selalu didasarkan kepada trans semasa Indonesia pertahit sementara di dalam persidangan ini yang diuji adalah kata-kata atau bahasa hukum di dalam keuntungan keundangan jadi kami